Inilah video amatiri yang merekam detik-detik peristiwa kecelakaan beruntun seorang pemotor jatuh saat mengelakukan balap liar atau aksi trek-trekan di jalan raya. Kondisi ini berlangsung di perempatan traffic light jalan di Ponegoro, kota Bojonegoro pada Jumat malam lalu dan viral di media sosial. Tragisnya setelah korban terjatuh, ia langsung dihantam dan terlindas sejumlah motor dengan kecepatan tinggi dari belakang. Kapolres Bojonegoro AKBP Muhammad menggunakan kejadian tersebut. Seorang korban kini masih menjalani perawatan medis di rumah sakit akibat mengalami patah tulang. Perombongan ini pulang dari ngopi bareng ya, mungkin teman-teman ini gak ada emang. Ngopi, setelah ngopi bareng kemudian pulang, pada saat pulang itu dia langsung ngegas-ngegas langsung arah pulang. Tapi para kaki itu memang adalah salah satu yang terjatuh ya. Kemudian sudah evakuasi ke rumah sakit. Kondisinya sampai sekarang memang mengalami buka ya, patah ya. Salah satu bagian tubuhnya, para kaki. Tapi untuk tindangan berikut diserang di proses oleh asal lalu dikas. Sementara itu menurut warga di sekitar lokasi kejadian, aksi balap liar kerap terjadi. Meski tidak mengetahui secara langsung, namun seorang warga yang tinggal di sekitar lokasi mendengar suara berisik aksi balap motor di jalan pada saat peristiwa tersebut berlangsung. Tadi malam ada rame-rame itu Pak ya, ketengaran? Ya, ada rame-rame, ada dari rumah. Itu gimana Pak? Jam berapa? Sekitar? Sekitar, ya. Jangan lihat waktu juga. Sudah malam Pak ya? Itu menyenangkan jam, jam tengah-tengah. Saya itu dengar dari rumah itu. Dari rumah saja? Meren, meren, meren. Ada balapan motor gitu ya. Kami kan seperti itu. Tapi saya pernah, saya nggak pernah tahu ada balapan di sini. Mereka di malam keras.